Baik, selamat siang. Saya Linggomar Paung. Di sini akan menjelaskan tentang analisis sergresi linear sederhana sebagai bentuk tugas untuk mata kuliah statistika. Nah, kalau kita perhatikan tujuan daripada analisis sergresi linear ini adalah untuk memprediksi hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Nah, untuk itu kita mengambil contoh dari pemakaian data internet bulan per bulan satuan gigabyte dan ketersediaan pada bulan tertentu. Itu yang pertama, pada data pertama 7 giga, sedangkan pada paket data yang tersedia 15, dan sampai seterusnya. Nah, untuk itu, untuk mencari nanti analisis daripada regresinya, kita harus mengetahui nilai-nilai daripada rumus-rumus berikut. Nah, untuk simbol-simbol untuk menyatakan rumus, nanti kita masukkan nilainya. Nah, untuk mencari sigma X, tentu kita jumlahkan saja semua data-data yang ada di kolom X, dan juga sigma Y. Ya, ketika kita jumlahkan semua, maka dapatnya nanti 67, dan sigma X 38, dan sigma X kuadrat. X kuadrat kita cari dulu 7 dikuadratkan, maka ini hasilnya, saya sediakan kolom untuk kuadrat dari masing-masing X ini. Nah, sigma-nya daripada kolom X kuadrat ini, maka kalau dijumlahkan akan menjadi 318. Kemudian, untuk sigma XY, saya sudah sediakan, ya, perkalian dari X dan Y. Untuk kita cari sigma-nya, kita jumlahkan semuanya menjadi 552. Kemudian, sigma X dikuadratkan. Tadi sigma X sama dengan 38. 38 kali 38 sama dengan 1444. Kemudian, untuk nilai sigma X bar, X bar itu bisa didapat daripada, sebentar, daripada nilai sigma X dibagi jumlah data. Nah, sigma X tadi 38 dibagi 5 jumlah datanya ini, maka dapat hasil 7,6, dan sigma Y bar, yaitu sigma Y 67 dibagi jumlah datanya ada 5, maka dapat hasil 13,4. Nah, selanjutnya, untuk mencari beta 1, maka rumusnya adalah jumlah data dikali sigma X Y dikurang sigma X kali sigma Y per dan dikali sigma X kuadrat, ini kuadrat, kurang sigma X dikuadratkan. jika semua angka-angka daripada nilai-nilai yang sudah ada sebelumnya, kita masukkan yang sudah kita dapat nilainya, kita masukkan ke sini, maka hasilnya akan 1,5. Kemudian, untuk beta 0, kita masukkan daripada Y bar, dikurang beta 1 kali X bar, nanti seketika kita masukkan angka-angka yang tersedia di sini, maka hasilnya akan menjadi 1,6. Kita buatkan 1 di belakang koma di sigma. Kemudian, Y half bisa didapat dari beta 0 ditambah beta 1 dikali X. Maka, nanti ketika kita masukkan, yaitu beta 0 sama dengan 1,6 ditambah 1,5 maksudnya 3,1 dikali X. Demikian video analisis regresi linear sederhana yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.